Ya pengundian nomor urut paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar hari ini. Pasangan Lulu Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Kofifa Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara Tirisma Harini Gus Hans mendapat nomor urut 3. Rapat pleno terbuka pengambilan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur digelar Senin Siang. Seluruh pasangan calon hadir langsung di kantor KPU Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pendukungnya. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur diikuti oleh 3 pasangan calon. Yaitu Kofifa Indar Parawangsa Emil Dardak, Tirisma Harini, Jarul Ajar atau Bushan, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. KPU JATI menyiapkan 150 kursi untuk masing-masing paslon dan pendukungnya yang hadir. Pengambilan nomor urut paslon dimulai berdasarkan urutan mendaftar ke KPU. Berdasarkan pengundian nomor urut, pasangan Kopifa Indar Parawangsa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tirisma Harini, Bushan mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Pengundian nomor urut itu dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaifi. Sementara masing-masing paslon ditemani oleh perwakilan partai pengusung dan pendukung yang sejak siang meneriaki ya-ya dan membawa atribut dukungan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AI News melaporkan.